Selamat pagi Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Selatiga di akhir pekan Sabtu 23 Maret 2024 bersama saya Ibu Ona Parsis Apono Puji syukur kepada Tuhan pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat itu semua karena kasih penggeran Tuhan saja pendengar setiap saran pagi yang berbahagia sebelum memulai segala aktivitas kita pagi hari ini kita akan membaca dan renungkan firman Tuhan namun sebelumnya marilah kita berdoa memohon tuntunan Tuhan melalui roh kudus mari kita berdoa Ya Tuhan yang makasih kami bersyukur pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan tubuh sehat dan dapat menghirup udara sejuk segar di pagi hari ini tanda bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami rindu untuk membaca dan renungkan firmanmu biarlah firman Tuhan yang sebentar lagi kami dengarkan dapat menuntun dan menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kami sepanjang hari ini bersabdalah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan firmanmu dalam nama Yesus sumber kebenaran yang sejati kami sudah berdoa Amin bacaan kita di pagi hari ini saya ambil dari kitab Amsal 20 ayatnya yang ke-6 bunyinya demikian banyak orang menyebut diri baik hati tetapi orang yang setia siapa dapat menemukannya Bapak Ibu saudara pendengar saran pagi yang dikasihi Tuhan tema saran pagi ini saya beri judul kesetiaan di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup dan tantangan yang kita hadapi sering kita jumpai anak-anak Tuhan termasuk kita gagal dalam ujian kesetiaan ini ketika kita menghadapi kesulitan hidup kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mendengar doa-doa kita namun pertolongan Tuhan belum juga datang atau belum terjawab kadang langsung kita putar haluan mencari pertolongan kepada manusia atau dunia yang kita anggap bisa mengatasi masalah yang kita hadapi sebuah pertanyaan bagi kita mengapa sebagai anak-anak Tuhan ketika menghadapi kesulitan hidup kita tidak lagi setia akan janji-janji Tuhan yakni janji pemeliharaan janji penyertaan dan janji berkat-berkat lainnya kita sering hilang pengharapan dan tak berdaya jika menghadapi masalah sedikit saja ya sesungguhnya menjadi pribadi yang tangguh tidak melalui jalan yang mudah dan nyaman atau lancar-lancar saja melainkan kita dibentuk melalui berbagai pergumulan hidup masalah, kesukaran, tantangan, kerja keras, bahkan air mata tidak sedikit anak-anak Tuhan mungkin termasuk kita sering begitu mudah berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan saat kita menghadapi masalah dan kesulitan namun setelah ditolong Tuhan kita lupa dengan janji dan komitmen kita untuk mengasihi dan setia kepada Tuhan Tuhan berjanji akan siap menolong kita tapi ia membutuhkan sarana untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya yaitu melalui iman dan kesetiaan kita kepadanya kalau kita sendiri tidak mengerjakan bagian kita yakni tetap beriman dan taat kepada firmannya maka jangan pernah menuntut Tuhan melakukan bagiannya yaitu memberkati, menjawab doa-doa kita dan menggenapi janji-janjinya betapa ruginya kalau kita berkata percaya kepada Tuhan kita ada anak-anaknya Tuhan tetapi kita sendiri tidak melakukan firmannya dan tidak mempraktekan firmannya dalam kehidupan keseharian kita Bapak Ibu, Saudara pendengar saran pagi yang dikasih Tuhan sebagai orang percaya kita harus memiliki kualitas kehidupan rohani yang baik sekaligus menjadi orang yang setia banyak orang menyebut dirinya baik hati tetapi orang yang setia siapakah dapat menemukannya seseorang dapat dikatakan setia jika dirinya berpegang teguh pada komitmen patuh, taat, memiliki keteguhan hati berpegang teguh kepada pendiriannya, janji dan sebagainya dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kesetiaan itu butuh pengorbanan memang tidak mudah tapi itulah yang seharusnya kita lakukan seperti yang telah diteradankan oleh Tuhan Yesus sendiri dia rela menderita dan bahkan mati disalib karena kesetiaan dan ketaatannya kepada sang Bapak di surga itu semua Yesus lakukan untuk keselamatan kita umat manusia yang dikasihinya kesetiaan harus menjadi karakter atau gaya hidup anak-anak Tuhan dimanapun kita berada mulailah dari hal-hal kecil yang sederhana sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan jika kita setia dalam perkara-perkara kecil maka Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara besar pemasmur dalam kitab Amsal 20 ayat 6 pesan yang ingin disampaikan kepada kita adalah bahwa tidak banyak orang yang benar-benar setia tetapi orang baik mudah untuk ditemukan apa maksudnya? menjadi orang baik itu jauh lebih mudah daripada menemukan orang yang setia dan dapat dipercaya siapapun bisa berbuat baik tetapi belum tentu ia setia suatu saat saudara atau teman kita baik tetapi suatu saat dia tidak akan setia menjadi teman kita ketika kita membutuhkan pertolongannya bapak ibu saudara pendengar saran pagi yang berbahagia tidak mudah menjadi orang yang setia di tengah-tengah tantangan kehidupan saat ini apalagi di era modernisasi yang begitu cepat dan berdampak dalam kehidupan kita berbagai tantangan yang kita hadapi bisa saja menggerogoti kesetiaan kita setia kepada pasangan hidup setia kepada tugas dan pelayanan yang telah dipercayakan kepada kita setia menjadi sahabat bagi siapapun tanpa melihat latar belakang atau status sosial seseorang dan yang terutama adalah setia kepada Tuhan melalui doa-doa kita setia rajin membaca firman Tuhan rajin beribadah dan yang lainnya oleh karena itu marilah kita tetap taat dan setia keberat Tuhan dan mau melakukan kendaknya walaupun menghadapi berbagai pergumulan hidup Amin mari kita berdoa Ya Tuhan Ya Maha Pemurah Terima kasih untuk firmanmu yang boleh kami dengar di pagi hari ini Biarlah firmanmu mengingatkan kami untuk menjadi orang yang tetap taat dan setia dalam menghadapi berbagai kesulitan apapun kuatkanlah iman percaya kami agar kami tidak mudah menyerah dan tetap setia kepada firmanmu Terus memegang teguh akan janji-janji pembaharaanmu dalam kehidupan kami Ya Tuhan yang Maha Kasih hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami kami mohon kehadiratmu kehadiratmu agar kami hari ini diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama berikanlah kami kekuatan kesehatan agar kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami hari ini dengan baik kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pagi hari ini bangun dengan menghadapi berbagai pergumulan hidup karena sakit, penyakit, masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, keluarga, studi anak-anaknya, dan cucu-cucunya kami mohon kiranya Tuhan berkenan hadir menolong dan memberikan kemampuan kepada kami untuk mengatasinya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini sepenuhnya ke dalam tanganmu dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak, Ibu, Saudara, pendengar saran pagi yang kami kasihi selamat beraktivitas hari ini tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Terima kasih telah menonton